salam bapak ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus apa kabarnya hari ini saya harap semua baik-baik saja amin kembali lagi ke dalam program kesaksian murtadin terbaru dan saat ini kita akan menyaksikan satu kesaksian yang sangat luar biasa dari saudara kita asli dari padang yang menerima Tuhan Yesus oleh karena beratnya kehidupannya dan saat itu Tuhan datang Tuhan datang memberikan kelegaan yang sangat luar biasa yang mengubahkan kehidupan saudara kita ini amin mari kita langsung saja mendengar bagaimana kesaksiannya yang sangat luar biasa kenalkan aku Midia dari Padang Sumatera Barat tepatnya di Solok Selatan ibuku asli Padang, bapakku asli Padang di kesempatan kali ini aku ingin berbagi cerita tentang awal aku jumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dan tentang hidup yang aku jalani selama 24 tahun aku terlahir dari keluarga muslim ibu bapakku dari keluarga muslim dari aku lahir sampai umur 25 tahun ini aku hidup di karidor itu singkat cerita tentang hidup aku aku adalah seorang anak yang diangkat oleh orang Padang tersebut dibesarkan oleh keluarga muslim aku diambil di Jakarta dari umur 3 hari setelah itu aku langsung dibawa ke Padang sampai aku besar sampai hari ini setelah umurku 21 tahun kemarin ada seorang nenek-nenek yang memanggilku dia menceritakan semua tentang hidupku yang aku yang aku jalan eh, dari aku terlahir sampai akhirnya aku tahu semua tentang hidupku aku pun bertanya kepada mamaku apakah aku benar hanya seorang anak umur dan mama aku diam tanpa seribu bahasa setelah itu aku berpikir apa karena ini aku diasingkan selama bertahun-tahun di dalam keluarga besarku sampai akhirnya aku memilih untuk merantau setelah aku merantau aku ketemu sama mantan suamiku sekian lama kami berdaya yang ada di bunaku Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhanku tanpa berpikir panjang setelah aku mengenal Tuhan Yesus hidupku damai tenang pentram dan aku selalu merasakan kebahagiaan yang biasanya aku menangis setiap malam setiap detik mengingat semua masalah yang aku jalani tapi setelah aku mengenal Tuhan Yesus Kristus aku begitu bahagia hidupku serasa tenang tanpa ada beban tanpa ada masalah sedangkan tanggal 29 Juli kemarin aku dituduh orang yang gak-enggak sedangkan aku tidak melakukannya pas di tanggal 31 serasa ada yang membisikkan kepada aku ikut aku tanpa berpikir panjang aku langsung Tuhanku Yesus Kristus tanpa berpikir panjang dan aku mengucapkan Tuhan kalau memang aku kalau memang aku berada di jalanmu berikan aku bahagia berikan aku kebahagiaan di duniamu amin wah saksian yang sangat menyentuh dan sangat luar biasa sodara sodara kita ini menceritakan seperti yang sudah kita dengar berbagai bertubi-tubi masalah yang datang mulai dari dia sadar bahwa dia adalah itu anak angkat dan dia menikah saat mau menikah juga tidak direstui saat sudah menikah pun kemudian diceraikan dia hidup sebatang kara diusir karena dituduh hamil tanpa mempunyai suami namun Tuhan Yesus datang di saat yang tepat amin Tuhan Yesus datang dengan pertolongan yang ajaib di saat yang tepat Tuhan punya banyak cara sodara Tuhan punya banyak jalan mungkin jalan Tuhan itu gak pernah terpikir oleh kita sama seperti ini saat dia tidur di depan emperan toko dan dia mendengar seperti suara ikut aku wah kalau pada sodara sendiri gimana perasaan sodara kaget atau gimana coba tulis di kolom komentar sodara namun sodari kita ini apa yang dilakukan dia tergerak untuk membuka youtube dan tiba-tiba saja kesaksian muncul dan mulai dari situ dia mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhanku Tuhan mempunyai banyak cara sodara baik cara yang lazim maupun cara yang tidak pernah terpikir oleh kita amin karena 1 Korintus 1 ayat 9 berkata Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia amin Tuhan yang memanggil kita sodara kapanpun dimanapun siapapun kita kalau jika itu jalan Tuhan untuk memanggil kita kita tidak bisa mengelak sodara karena itu adalah jalan yang terbaik bagi kita amin Matthew 11 ayat 28 juga berkata marilah marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban gerat aku akan memberi kelegaan kepadamu amin jika Tuhan saja menolong orang yang notabene nya belum mengenal Allah dari kesaksian tersebut Tuhan menolong saat ia belum mengenal oleh sebab itu ia mengatakan ikutlah aku bagaimana dengan kita sodara kita yang notabene nya sudah mengenal Tuhan sejak lahir khususnya bagi kita yang sudah Kristen jika sodara punya masalah pada hari ini tetap pegang teguh janji Tuhan sodara jadikan kesaksian pada hari ini bisa menjadi peneguh bagi iman kita sodara jika bahwa Tuhan itu tetap menolong cuma waktu Tuhan waktu Tuhan kita harus sabar sodara kita tidak tahu kapan waktu Tuhan tapi waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik amin kapan pun itu Tuhan bisa menolong sodara jika burung saja diberi makan oleh Tuhan apalagi kita manusia amin sodara luar biasa baik sodara saya kira cukup kesaksian untuk hari ini saya Amron Sitingjak dari channel Kodak Pendeta sampai jumpa di kesaksian-kesaksian berikutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton